Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini tentang temuan dugaan kecurangan selama masa tenang Pilkada DKI kita sudah bergabung dengan Riki Iskandar di kantor Bawaslu Jakarta Ya Riki, hingga kini apa ada temuan baru dugaan pelanggaran? Dan juga pemirsa memasuki satu hari jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua Bawaslu DKI Jakarta telah merilis hasil temuan dan juga laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemui atau yang dilaporkan pada saat masa kampanye atau masa tenang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua Ada beberapa hal UV yang perlu kami informasikan terkait dengan rilis dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dimana Bawaslu DKI Jakarta telah menemukan pelanggaran yang dikatakan manipolitik yang mana manipolitik ini bermoduskan pembagian sembako dimana pembagian sembako ini berlokasi di 16 titik wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mana pembagian sembako ini turut diwakili oleh beberapa tim sukses atau relawan dari pasangan calon namun juga tidak hanya pembagian sembako Bawaslu DKI Jakarta juga telah menemukan pendapatan sapi dimana 23 sapi telah disebar di wilayah Kepulauan Seribu namun Bawaslu DKI Jakarta belum mengamankan atau tidak bisa mengamankan sapi-sapi tersebut dikarenakan sapi tersebut telah tersebar di 4 Kepulauan Seribu perlu kami informasikan memang UV terkait dengan tindak lanjut dari pembagian sembako tersebut saat ini Bawaslu telah melakukan penyidikan terlebih dahulu namun belum ada tindak lanjut untuk apakah kegiatan tersebut merupakan pelanggaran hukum tindak pidana pemilu atau tidak mengingat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang turut dihadiri dari sejumlah hal yang terkait perlu kami informasikan UV ada hal lain yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta yang mana besok adalah pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua maka pengamanan maksud kami pengamanan dan juga pengawasan diperketat mengingat ada sebanyak 375 TPS yang rawan terjadi kecurangan maka hal itu Bawaslu DKI Jakarta menyatakan bahwa akan mengantisipasi untuk mengawasi TPS-TPS yang seluruh di wilayah provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi kecurangan tersebut Bawaslu DKI Jakarta dibantu oleh seluruh Bawaslu wilayah Republik Indonesia yang mana nantinya akan dibantu di setiap TPS-TPS yang ada di provinsi DKI Jakarta demikian UV untuk informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari Bawaslu DKI Jakarta UV ya terima kasih Riki Skandar melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Jakarta selamat kembali bertugas